Ya, jadi kali ini kita coba ingin Q&A Jawab pertanyaan yang sama Saya jawab melalui channel Youtube saya Harapannya semoga teman-teman yang bertanya Terpuaskan dengan jawaban saya Oke, apa question-nya? Jadi banyak yang tanya, Premik Altec itu apa ya Pak? Oke, jadi kalau mengenalkan Altec Altec Biotechnology Company itu Adalah perusahaan dari Amerika Base-nya di Amerika Core bisnisnya atau tulang punggung bisnisnya itu ada di Yeast Company Apa itu yeast? Yeast itu semacam ragi Untuk kedele bisa jadi tempe Itu di fermentasi sama ragi Sama yeast Apa spesialnya Altec? Altec itu punya spesial seperti ini Strain Strain untuk yeast Kita sebutnya Sakaromyces cerevisiae Itu dengan kode 1026 Itu adalah hak kekayaan intelektualnya Altec Jadi saya pastikan perusahaan lain yang serupa yeast Yeastnya tidak sama dengan Altec Altec sudah memilih yeast Yang cocok untuk pencernaan hewan Yang cocok ketika dalam kondisi Tidak ada oksigen Yang bisa membantu Pemecahan serat fiber Di dalam kondisi PH-PH yang ada di dalam saluran pencernaan Jadi sudah diseleksilah strain yeast yang mampu hidup di dalam saluran pencernaannya ternak Nah yeast ini banyak berkembang untuk ruminan Terus akhirnya diturunkan lagi menjadi beberapa produk turunan yang bisa masuk ke ternak monogastrik Bisa dipakai juga di ayam Makanya saya juga ada kunjungan ke peternakan layer Peternakan bloiler Ada juga yang keternak babi Nah kebetulan saya memang ekspert di babi Jadi memang saya sedang mendevelop market untuk babinya di Altec untuk area Indonesia Itu next Kenapa kita harus pakai premik Altec sedangkan di luar sana kan banyak premik Ya kenapa harus Altec Perbedaan ya Kebetulan saya juga belum pernah join di perusahaan yang lainnya ya Jadi kalau Oke saya cerita dari sisi sayanya Kenapa Altec Bukan saya menjelekkan produk lain ya Sorry untuk kompetitor Jadi jangan terbawa sensitif Jangan terbawa emosi Jadi oke kenapa Altec Satu benefitnya Itu produknya US quality Produk impor Yang sudah melewati beberapa riset Yang sudah melewati beberapa penelitian Kita bisa tunjukkan ROI nya Kita bisa tunjukkan efeknya kepada ternak Dan Altec ini kan sudah berkembang di banyak negara ya Tidak mungkin produknya punya kualiti jelek Kalau bisa multinasional Pasti ada sesuatu yang benefit yang akan didapat customer ketika pakai Altec Apa itu banyak Kesehatan Pertumbuhan EDG FCR Nah itu semuanya bisa Dan produknya kan macam-macam Anti jamur Ada enzim Ada mineral Terus Apa Replacement antibiotik Jadi Free antibiotic program Jadi Banyak produknya Benefitnya ada Penelitiannya sudah ada Angkanya jelas Kita bisa jelaskan Lewat Pertemuan Tekniklnya Terus Untuk Lebihnya apa lagi Ya Lebihnya on farm support Expert support Jadi Minimal Rekan-rekan yang jadi customer-nya Altec Akan bertemu dengan saya Dan saya garansi Saya akan upgrade Saya bantu untuk improvement di kandang Kalau enggak Itu namanya bukan Bukan teknik Kebantuan teknis Gitu kan Bukan technical Jadi Dengan bantuan teknis Dengan support Harapannya ada improvement Improvement knowledge Terus skill Dari karyawan Kita juga bisa lakukan training di farm Beberapa saya lakukan training on farm Gitu Jadi Bisa membantu Jadi Kita Whole system lah Produksi di kandang Seperti apa Kita mau Mau adjust semua Supaya masuk di standar Sehingga ada Peningkatan performa Jadi itu Nah Berikutnya Yang Menarik adalah Ketika mau Membranding sesuatu yang spesial Altec bisa Men-support Jadi Di Oke Jadi ya Poin berikutnya Ini Kalau saya pribadi ya Kalau memang boleh cerita Di era Covid ini Semua orang Adalah Mulai Berpikir Tentang kesehatan Health concern Ketika orang berpikir Tentang health concern Makanya mereka akan Mengkonsumsi Bahan makanan Yang Baik untuk kesehatan Bahan makanan Yang baik untuk kesehatan Itu apa Nah Saya sekarang bertanya Mana lebih baik Makanan-makanan Yang Yang banyak Disupport oleh Inorganic material Atau yang Organic material Tentulah Organic material Lebih baik untuk kesehatan Kenapa Karena gak banyak Bahan-bahan kimia Dimasukkan Di dalam proses produksinya Nah Altec adalah Produk-produk Yang men-support Untuk organik Apa lagi Oke Untuk men-support Kesehatan Biasanya orang perlu Bantuan support Selenium Altec punya Mineral Organik Selenium Beberapa Produk-produk Produk-produk layer Itu Beripakanya Di-enrich Atau diperkaya Oleh selenium Dengan dosis Yang cukup tinggi Sehingga Deposit seleniumnya Bisa ada di telur Sehingga orang Kalau yang makan telurnya Itu sama aja Dengan makan Telur selenium Organic Itu Altec bisa support Jadi Kalau mau branding Sesuatu yang Memang untuk meningkatkan Value harga jual Pastilah Altec Jawabannya Karena Organic Material Jadi Anda bisa Branding Produknya Produk-produk Organik Yang Bagus Untuk Kesehatan Atau Health concern Itu menjawab Ketika pergumulan Banyak orang Di Masa-masa Pandemi Seperti ini Banyak orang Yang mencari Produk-produk Yang sehat Nah Terus Kalau ditanya Lagi Oh Banyak orang Yang pakai Salbutamol Pakai Antibiotik Pakai tambahan Untuk menekan Pertumbuhan Lemak Altec punya jawabannya Semua didekati Dengan Senyawa-senyawa Organik Pakai Biokrom Organik Pakai Ektigen Tumos Manan Oligosaccharida Untuk menangkap Ecoli Untuk menangkap Salmonella Jadi Banyak kita gunakan Produk-produk Yang akan Support Akan support Ternak Secara organik Mendapatkan Kualiti karkas Kualiti daging Sesuai dengan Spek Yang dibutuhkan Oleh customer Warna daging merah Warna daging merah Kita bisa support Dengan selenium organik Dosisnya berapa Caranya gimana Kita bisa diskusi lagi Kedepannya Silahkan hubungi saya aja Oke Next Untuk produk-produk Altec ini Gambarannya Harganya berapa ya Pak? Untuk Altec Karena kita Adalah distributor Atau importer Dari US Untuk yang di Indonesia Jadi Ada beberapa cara Direct Direct Itu Pembelian langsung Ke Altec Tentulah itu Ada minimum Lanjut Jadi untuk yang Altec Bisa dilakukan Dengan pembelian Langsung Lewat Altec Tentulah dengan Minimum order Karena untuk Beberapa area Kita sudah Ada agreement Dengan para Agen Untuk di Menado Kita punya Pak Edo Goni Jadi Untuk Periode ini Kita memang Percayakan kepada Pak Edo Goni Untuk Pemasaran di area Menado Terus Untuk di Bali Kita punya Pak Butu Suartama Itu Ude Jaya Anugrah Terus Untuk area Jawa Tengah Khususnya untuk produk Microsoft Kita punya Dokter hewan Praptok Terus Untuk Budak-budak yang lain Masih bisa Direct buying Ke Saya Atau Ke Marketingnya Altec Terus Untuk Harganya Harganya Itu tadi Harganya Bervariasi Ya Karena produknya Ini banyak Jadi Saya tidak mungkin Jelaskan Satu-satu Harganya Jadi Nah Uniknya Altec Di sini Kita Punyanya Raw material Jadi Kita bisa Buatkan Formula Yang Khusus Untuk Di Adopsi Di Kandang Yang Bapak Ibu Punya Permasalahnya Apa Jadi Kita Bisa Adjust Formula Kita Bisa Settingkan Kebutuhannya Apa Permasalahannya Apa Problemanya Dimana Kita Bisa Bantu Untuk Buatkan Formula Jadi Bagusnya Diskusi Dulu Permasalahnya Apa Sehingga Kita Bisa Bantu Untuk Buat Programnya Atau Buat Formula Jadi Bagusnya Untuk Harga Kita Langsung Aja DM Saya Nanti Saya Bantu Untuk Mekanisme Pengorderannya Dari Saya Atau Dari Agen Nanti Yang Melayani Itu Sama Aja Buat Ini Kita Bantu Kita Support Oke Next Pak Kenapa Beberapa Produk Lebih Mahal Ketimbang Premik Yang Di Pasaran Mahal Untuk Kata Mahal Ini Relatif Setiap Orang Karena Mahal Atau Tidak Dilihat Dari Benefit Nya Anggaplah Harganya Tetap Rp. Rp. Per kilo Tapi Tidak Dapat Apa Hanya Tepung Batu Atau Bahan Yang Murah Sehingga Tidak Ada Efeknya Keproduksi Tidak Ada Peningkatan Buat Saya Itu Mahal Karena Mengeluarkan Cost Tapi Tidak Dapat Benefit Atau Mengeluarkan Cost Tapi Hanya Jadi Kotoran Tanpa Memperbaiki Saluran Pencernaan Tanpa Meningkatkan Performa Jadi Mahal Atau Tidak Dilihat Dulu Jangan Dilihat Dari Nominalnya Rp. 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 Tapi Yuk Kita Berpikir Rp. 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 Kalau Semuanya Itu Hanya Jadi Kotoran Tidak Jadi Benefit Itu tetap aja namanya mahal Kalau buat saya Bukan dari nominalnya tapi dari benefit Jadi anggaplah sekarang Harganya itu 2 juta Tapi kalau pakai barang 2 juta Saya dapat keuntungan 3 juta Ya itu namanya untung Bukan masalah dari harganya mahal 2 juta Tapi dari 2 juta dapatnya 3 juta Jadi ada profit sejuta Tapi kalau masukkan barang 5 ribu Ternyata dijual cuma jadi 3 ribu Jadi itu kan rugi Itu yang disebutnya sebetulnya mahal Bukan dari Apa Dari harga per kilonya bahan Tapi dari manfaatnya Dapat apa Kalau dinilai ekonomis dijual nanti Dapatnya apa Jadi itu penting Untuk pemahaman mahal atau tidak mahalnya Ada harga ada rupa Ada harga ada quality Jadi memang Ada kualitas Jadi kita bisa bantu Untuk pembuktiannya Menambah apa Dapat apa Nambah duit berapa Dapat apa Jadi Yang selama ini sih Saya melakukan trial Minimal sejelek-jeleknya Dia akan mengganti Harganya ini Akan diganti dengan Peningkatan performa Itu jadikan imbas ya Performa naik Tapi costnya naik Itu impas Tapi dalam beberapa kondisi yang baik Itu sejelek-jeleknya itu tadi Impas Beberapa kondisi yang baik Itu peningkatan performa Itu ada margin profitnya lagi Jadi ROI ROI nya bisa 1 banding 3 1 banding 5 Itu tergantung dari produknya Apa Nah Altech diproduksi Bukan secara kimia industri Yang diproduksi secara massal yang besar Altech diproduksi secara biologi Jadi Memanfaatkan siklus kehidupan yeast Nah Di sinilah Akhirnya yang membuat Teknologi itu Menjadi Ada value nya Ada harganya Karena Tidak gampang juga Untuk mendapatkan produk-produk ini Jadi kita harus fermentasi dulu Kualiti warna Makanya kalau Beberapa produk Altech Dia ada sedikit degradasi warna Warnanya tidak selalu sama Di setiap batchnya Nutrisinya sama Tapi warnanya tidak sama Karena benar-benar dari live yeast Dari kultur jaringan Dari Dari penuh apa Kita memanfaatkan dari Kehidupan yeast tersebut Kehidupan ragi Ada support di farmnya Tidak perlu tunggu ekspert datang dari luar negeri Tidak perlu tunggu kunjungan-kunjungan Tiga bulan sekali Saya buka online Itu bisa any time Bisa nanya Lewat WA Ya responnya mungkin ya terjeda sedikit ya Karena memang ada beberapa Banyak customer yang harus saya layani Jadi itu kalaupun lagi tidak sibuk juga Akan langsung saya balas Jadi itu support on farm itu penting Karena any time Bapak dapat respon Any time Bapak dapat bantuan Dapat solusi Bayangkan kalau itu harus bayar staff Kerja di kandang Itu berapa Berapa juta untuk seorang teknikal Harus kerja di kandang Jadi banyak yang harus dipertimbangkan Itu juga salah satu Jadi keuntungannya Yang membuat ini jadi satu package Jadi satu harga Duit penjualan premik Itu next Ada berapa macam sih pak Sebenarnya untuk premik altek itu Ya jadi kalau untuk altek Dia punya Kalau digambar di bagan itu Minimal ada empat Ada empat grup besar Yang pertama itu tentang Manajemen mikotoksin Mikotoksin yang ada di biji-bijian Ada di biji jagung Ada di apa Di pungkil kedele Ada juga di dedak Itu tentang mikotoksin Atau jamur Jamur membuat Metabolismonya Menghasilkan racun Jadi kalau ada racunnya Itu nanti akan mengurangi Atau mengganggu kesehatan ternak Jadi kita perlu Satu manajemen Mikotoksin Jadi ada produknya namanya Microsoft Ada produknya namanya Mozaf Terus yang kedua Itu manajemen Protein Manajemen protein Kita mau cek Jangan sampai diare Karena banyak bahan baku Yang proteinnya tidak bisa dicerna oleh ternak Jadi kita nambahkan Protein-protein Kita menambahkan nukleotida Untuk partikel Istilahnya kalau di altek Nutri Genomic Kita memberi makan Gennya Kita memberi makan DNA-nya Jadi sudah tidak protein kasar lagi Sudah bukan asam amino lagi Tapi kita memberi makan Gugus DNA-nya Nah itu Kalau untuk protein Ada lagi Enzim Enzim Ada lagi itu Tentang manajemen kesehatan Saluran pencernaan Itu ada dua pembagiannya Enzim dan Enzim dan Itu manan oligosaccharida Kalau yang enzim Kita punya namanya Enzim SSF Dan enzim Vigro SSF itu multi Enzim Ada semua PMG-nya Amilase Protease Terus Selulose Itu semuanya ada Nah kalau yang Enzim Vigro Dia fokusnya hanya di Selulose Dan Protease Ada yang SSF Tadi ada pitasenya juga Untuk Mencah di Pitak Di dedak Nah terus Tadi Manan oligosaccharida Itu ada Ektigen Ada Ektigen Terus Ada lagi yang Kalau di air itu Kita punya 4 in 1 Itu acid pack Ingat acid pack Ada video saya Acid pack Jadi itu untuk Treatment airnya Ada 4 dalam 1 Elektrolat Enzim Terus Ada probiotiknya Terus ada Buffer acid firenya Itu 4 in 1 Terus Ada golongan besar lagi Yaitu Trace mineral Atau Mikro mineral Jadi Golongan selenium Gromium Mangan Terus Apa Iron Itu Zinc Itu semuanya Organik Ada di kita Yang single Organik Ada Yang campuran Trace mineral Juga ada Basemiknya ada Jadi yang sudah dicampur Ada yang single mineral Ada Tergantung sekarang Di kandang masalahnya Apa Kita mau tonjolkan Di mineral Apa organiknya Ingat Organik Jadi Itu juga menjawab Kenapa harganya Lebih tinggi Karena yang Kompetitor mungkin Semi 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 Organik Kalau altek Organik Jadi diikat oleh Protein Itu Itu sih gambarannya Kalau altek Apa Berapa Macem produknya Nah Untuk di lapangan Beberapa Pertanak Sudah Mencampur Sendiri Apa yang Mereka Mau Nah Itu Diluar Kekuasaannya Altek Karena Mereka Merasa Produknya Apa Altek Akhirnya Dimixing Dengan Beberapa Produk Bisa Dengan Produk Altek Atau Bisa Dengan Tambahan Tambahan Seperti Lisin Methionin Bisa Masih Ditambahkan Atau Vitamin Bisa Nambahin Jadinya Satu Campuran Yang Mereka Jual Dalam Bentuk Premik Nah Itu Biasanya Ada Di Level Agen Atau Di Level Distributor Itu Variasinya Jadi Untuk Pakai Yang Mananya Ada Baiknya Kita Diskusi Sendiri Sendiri Karena Setiap Kandang Lain Oke Ketemu Saya Di WA Untuk Konsultasi Lebih Lanjut Terus Itu Mekanisme Kerjanya Bagaimana Ya Pak Nah Untuk Mekanisme Kerja Itu Sudah Masuk Ke Product Knowledge Sudah Masuk Ke Pengetahuan Product Jadi Setiap Product Punya Punya Ini Sendiri Sendiri Punya Cara Punya Cara Kerja Terus Punya Kegunaan Manfaatnya Sendiri Sendiri Nah Satu-satunya Seperti Apa Itu Nanti Mungkin Saya Jawabnya Lewat Video Kali Ya Soalnya Banyak Juga Juga Menanyakan Hal Ini Tapi Kalau Sudah Product Knowledge Saya Perlu Izin Dulu Dari Global Untuk Sharing Di Public Ini Sejauh Mana Saya Bisa Menjelaskan Tapi Bagusnya Kalau Memang Kita Buka Forum Pribadi Antara Customer Soalnya Bukan Apa Di Dalam Public Speaking Gini Kan Ada Juga Yang Kompetitor Yang Mungkin Punya Kepentingannya Lain Jadi Ada Sesuatu Yang Memang Harus Disampaikan Langsung Ke Customer Yang Tidak Perlu Kompetitor Tahu Jadi Mungkin Bagusnya Akan Saya Jelaskan Itu Kalau Memang Yang Bertanya Saya Jelaskan Lewat Ini Private Private Ini Apa Ya Forum Forum Khususus Tapi Beberapa Secara Umum Nanti Saya Akan Coba Publish Secara Ini Secara Apa Kita Share Secara Umum Oke Jadi Hari Ini Itu Dulu Ya Forum Q&A Terima Kasih Untuk Yang Selama Ini Mengikuti Video Saya Tidak Punya Maksud Lain Saya Hanya Ingin Berbagi Diberkati Untuk Menjadi Berkat Kalau Di Kepercayaan Saya Jadi Senang Jika Bapak Ibu Bisa Bergabung Untuk Sama-sama Besar Kita Bisa Saling Sharing Saling Membantu Sama-sama Bertumbuh Jadi Besar Saya pun Juga Berkembang Jadi Saya Tunggu Konfirmasinya Lewat Bapak Bapak Badi Atau Call Langsung Juga Boleh Di Nomer Telepon Yang Ada Di Deskripsi Silahkan Contact Saya Jangan Malu Malu Jangan Segan Segan Dan Jangan Takut Juga Untuk Dimintain Call Apa Free Free Konsultasi Free Untuk Customer Autek Oke Thank you Ketemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya Bye Bye